Halo semua, bersama saya Masahyu, salah satu pengajar Inteligensi Buatan. Kita akan masuk modul ke-8 tentang Learning. Videonya adalah video pertama, kita akan mempelajari Knowledge Based Agent dengan kemampuan Learning. Modul Learning ini kita akan bagi menjadi beberapa video. Itu, mulai dari video pertama ini, Knowledge Based Agent dengan Learning atau Learning Agent. Kemudian Supervised Learning, video ketiga akan membahas tentang konsep learning. Kemudian masih terkait dengan Supervised Learning, kita akan mempelajari K-Nearest Neighbor dan Knife Bites. Kemudian Unsupervised Learning dan terakhir adalah Reinforcement Learning. Pada modul Knowledge Based Agent, telah kita pelajari bagaimana agent dikembangkan menggunakan pendekatan deklaratif. Jadi ketika desainer tidak punya ide bagaimana mendapatkan solusinya, biarkan saja mulai dengan Knowledge Based kosong, kemudian agent desainer akan menambahkan pengetahuan yang dianggap dapat membuat agent itu beroperasi pada lingkungannya. Jika masih belum cukup, akan ditambahkan pengetahuan lagi sampai performance agent ini dianggap cukup. Jika ada perubahan, itu akan dilakukan lagi perubahan penambahan pengetahuan, sehingga performance dari agent akan lebih baik. Nah, untuk Knowledge Based Agent dengan kemampuan Learning, komponen learning yang dimiliki akan menggantikan peran agent desainer di sini. Sehingga komponen learning ini membuat agent tetap bisa beroperasi pada lingkungan yang dia tidak ketahui. Kemudian, proses penambahan pengetahuan dilakukan dari hasil observasi terhadap lingkungan, kemudian dilakukan penalaran induktif untuk menambahkan pengetahuannya, sehingga performance agent itu bisa lebih baik ke depannya. Terdapat tiga alasan mengapa agent membutuhkan komponen learning. Pertama, ketika agent akan beroperasi pada lingkungan yang tidak diketahui, dan desainernya tidak punya ide bagaimana agent akan beroperasi pada lingkungan tersebut. Yang kedua, ketika learning dapat menggantikan peran dari agent desainer untuk menambahkan pengetahuan dalam proses pengembangan sistem. Yang ketiga, ketika penambahan pengetahuan oleh komponen learning, itu dapat memperbaiki performance dari sistem. Knowledge base agent dengan kemampuan learning ini disebut juga dengan learning agent. Terdapat empat komponen utama dari learning agent ini, mulai dari performance element yang merupakan komponen utama dari intelligent agent, yang menentukan aksi apa yang akan dilakukan oleh aktuator berdasarkan persepsi yang diterima melalui sensor. Kemudian, ketika dibutuhkan improvement, maka learning element ini yang akan melakukan perubahan pengetahuan terhadap performance element. Nah, perubahannya atau perbaikan pengetahuannya dilakukan berdasarkan feedback yang didapatkan dari kritik. Jadi, kritik ini akan mengukur aksi yang dilakukan agent itu seberapa baik berdasarkan performance standar tertentu. Nah, karena bisa mulai dari lingkungan yang tidak diketahui, di sini peran problem generator untuk menyarankan aksi eksplorasi yang mungkin dibutuhkan oleh agent. Learning element memberikan perubahan pada sistem sehingga bersifat adaptif, dalam arti task yang dilakukan itu menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Di dalam mendesain learning element, terdapat empat hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah komponen apa dari performance element yang akan diperbaiki kinerjanya. Yang kedua, ketersediaan prior knowledge. Yang ketiga, feedback yang tersedia untuk proses pembelajarannya. Dan yang keempat adalah representasi yang digunakan oleh performance element tersebut. Sebagai contoh, suatu agent akan ditraining menjadi taxi driver agent. Kita akan melihat performance element yang mungkin dan feedback yang tersedia. Komponen pertama ini akan dipakai untuk menentukan decision apakah akan menekan rem atau tidak. Biasanya feedbacknya berupa teriakan dari instruktur. Jadi, fungsi targetnya untuk setiap state yang mungkin dimapping ke suatu bolehan yang menyatakan break or not break. Komponen yang kedua adalah komponen yang dapat mengenali bus. Jadi, biasanya dipasang sensor kamera di depan mobil. Kemudian bisa menangkap apakah mobil yang di depan itu adalah bus atau bukan. Jadi, sama fungsi targetnya adalah untuk setiap image. Kemudian ditentukan nilai bolehan apakah dia bus untuk true atau bukan. Feedbacknya berupa image yang dilabeli bus atau bukan. Untuk komponen yang ketiga, ini komponen yang dapat mengenali traffic day hari itu good atau bad. Nah, yang dilakukan di sini karena sangat subjektif, agent harus membuat konsepnya sendiri. Seberapa batas antara good dan bad ini. Jadi, tidak ada feedback yang bisa dilakukan. Yang ada adalah dia mengumpulkan pengalaman yang mungkin bisa berupa image, bisa berupa data-data lainnya. Lalu, dicari kedekatan antar data. Lalu, kemudian ditentukan mana yang menurut agent yang merupakan good traffic day, mana yang bad traffic day. Kemudian, yang terakhir ini adalah pengenalan perilaku dari agent yang disukai oleh customer dilihat dari indikasi tip yang diberikan. Jadi, feedbacknya jika dilakukan perjalanan dengan seorang customer akan dilihat tip yang diberikan di akhir perjalanan, seberapa besar. Jika besar, maka perilaku itu akan terus dilakukan. Jika ternyata tidak ada tip atau terlalu kecil, maka perilaku itu harusnya diperbaiki. Berikut empat contoh dari performance element yang dapat dikembangkan. Berdasarkan feedback, ada tiga tipe pembelajaran. Yang pertama adalah unsupervised learning. Ketika tidak ada feedback, jadi kita hanya diberikan sekumpulan data tanpa label. Lalu, kita akan mencari kluster terbaik dari data tersebut. Contohnya, ketika pengembangan konsep traffic day hari itu good atau bad. Kemudian, setelah unsupervised learning, tipe yang kedua adalah supervised learning. Jadi, diberikan pasangan input-output, misalnya state dengan bolehan yang menyatakan break or not break. Atau pasangan image yang sudah dilabeli bus atau bukan. Kemudian, supervised learning akan mempelajari suatu fungsi yang memetakkan dari input ke output sesuai pasangan tersebut. Yang ketiga adalah reinforcement learning. Reinforcement learning di sini, agent akan belajar dari seri reinforcement yang didapatkan, bisa berupa reward ataupun punishment. Jadi, terserah agent akan menentukan aksi apa yang akan dipilih berdasarkan reinforcement yang didapatkan. Jadi, itu adalah tiga jenis learning yang ada. Sebagai penutup, kita telah mempelajari knowledge-based agent dengan learning yang kita sebut juga sebagai learning agent. Mengapa learning penting untuk dimiliki oleh agent? Yang pertama, untuk menghadapi environment yang tidak diketahui di awal. Kemudian, ini adalah metode konstruksi sistem, terutama yang deklaratif. Dan terakhir, untuk memperbaiki performance dari sistem. Lalu, hal yang ketiga, ketika kita mendesain learning element, kita akan mempertimbangkan empat hal. Mulai dari performance element mana yang akan kita perbaiki performance-nya, lalu prior knowledge yang tersedia itu apa, feedback yang tersedia, kemudian representasi yang digunakan. Terakhir, terkait dengan learning type, ada yang namanya supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Ketiganya dibedakan berdasarkan feedback yang dimiliki. Video berikutnya akan membahas tentang supervised learning. Terima kasih telah menonton!